Kita balik lagi ke komunitas IIDB alias Ibu-Ibu Doyan Bisnis Yang sudah hadir disini Sekarang kita serahkan kepada Jeng Indari selaku Ibu Kos Mungkin bisa kita mengupas lagi anak-anak kosnya Bu Pangkat baru nih Ibu Kos asik Oke, Ibu Kosnya kenalan lagi? Kenalan terus Bu Kita ngaku pas-kupas ntar Bu Kalau kenalan terus Bu Sebenarnya kayak gini Jadi fungsi dari Ibu Kos itu apa? Jadi oke ya Intinya sih sebenarnya dari mulai minggu kemarin sekarang dan mungkin ke depan Memang pangkat saya di UFM sekarang jadi Ibu Kos Jadi ke depannya saya akan membawa setiap minggunya itu adalah Tiga anak kos gitu ya Dan memperkenalkan kepada Ibu-Ibu semua Oke Kalau bisnis saya sih gitu Bisnis saya sih lebih ke copywriting dan personal branding agensi Jadi kalau Ibu-Ibu ada yang Ibu Rumah Tangga mau di branding? Boleh tau ke saya Copywriting itu sebenarnya kalau kaitannya dengan mimpi Yang tadi itu saya dari kelas 4 SD punya cita-cita pengen jadi penulis Kelas 1 SMA kemudian saya sudah mulai menulis di majalah gadis Dan selanjutnya sekarang saya mulai berbisnis itu Jadi itulah bisnis saya yang sebenarnya terrealisasi dari mimpi masa kecil Yang sebelah saya ini Mbak Mira pokoknya keren banget Di bidang IT yang mungkin kalau saya sendiri nih untuk IT Aduh gap tech gitu Minimal Facebook bisa lah ya gitu ya Bersosialisasi di sana karena Ibu-ibu dayan bisnis ini memang besar di Facebook Saat ini anggota komunitasnya sudah 13 ribu orang Yang ibu kos Eh ibu kos Anak kos sebelah sana Namanya Mbak Wuri Beliau itu adalah founder dari Green Kids Itu daycare ya Tempat penitipan anak Yang mau nitip-nitipin anak Silahkan ke Mbak Wuri aja Sibuk kerja Tapi yang jelas adalah Mbak Wuri dan Mbak Mira ini Inspiring banget Karena beliau ini Mbak Wuri ini tahun 2011 Menjadi perempuan inspiratif Nova Kalau Mbak Mira ini tahun 2013 Jadi perempuan inspiratif Nova Dan saya tahun 2010 Ya cocok jadi anak kos Eh ibu kos Wanita inspiratif Nah kalau yang sebelah sana sih sebenarnya Tadi saya bilang di luar Ada perbandingannya itu adalah 3-1 3 ibu-ibu Satu yang belum jadi ibu-ibu Kenapa Ayo bandingin kerenan mana Ibu-ibu sama yang belum jadi ibu-ibu Apa Sama-sama keren kayaknya ya Yang jelas beliau ini Kenapa saya ajak ke sini Mbak Syera Karena beliau ini dari usia belasan tahun Sudah mulai meniti karirnya sebagai pebisnis Oke Dan jadi duta Indonesia untuk di luar negeri Dan pendidikannya luar biasa Mungkin lebih lengkapnya sih kenalan masing-masing ya Saya prolog depannya aja tapi kebanyangan juga ya Kenalan sih tadi kita udah gitu kan Kita pingin-pingin gali lebih dalam lagi ya kan Bunda Mira yang katanya mending dipanggil Lala Iya betul Founder rumah inspirasi Terus homeschooling juga kan Digital Mami Digital Mami Gak ribet gitu ngurus Dari rumah inspirasi homeschooling lah Terus digital Mami Itu gimana cara membagi-bagi atau apa sih Ya gak ribet karena semuanya dari rumah Semuanya dari rumah Jadi semuanya dari rumah dengan bantuan teknologi Jadinya enak gitu Bahkan di rumah saya gak pake asisten Jadi apa namanya ya karena udah Anak-anak udah mandiri mereka Oke ini kayaknya lebih menarik yang digital Digital Mami Ini maksudnya digital Mami ini kayak apa Jadi digital Mami itu Adalah sebuah tempat belajarnya para ibu-ibu gitu ya Yang kemudian kan banyak nih ibu-ibu sekarang punya gadget keren Atau kemudian mereka sebenarnya udah tersambung internet gitu Cuma masih menggunakan internet mungkin lebih banyak buat narsis atau apa gitu Padahal sebenarnya internet itu luar biasa Bisa jadi tempat belajar yang luar biasa Bisa jadi tempat upgrade diri yang luar biasa Bisa tempat dapat income yang juga luar biasa dari internet gitu Cuma orang kadang-kadang ah gak ah gak tech gitu Ah gak ah males atau gak ada waktu belajar Nah digital Mami itu saya ngajar Tapi udah pake sistem Jadi semuanya online Mereka dapat email Dapat video tutorial gitu Setelah kita ketemuan juga di ruang seminar online gitu Dan semuanya online dari rumah masing-masing Gitu Jadi bisa di Jadi santai kan Mereka gak perlu ketemuan Kalau yang lama atau lagi kalau di Jakarta kan ketemunya itu kan Jalannya itu kan gitu Macetnya Jadi dibikin praktis aja lah Dengan adanya internet itu semuanya sebaik instant Tinggal Langsung ketemu gitu kan Iya tinggal Kalau misalnya materi digital Mami itu mereka bisa akseskan Kapanpun mereka mau Karena bentuknya pre-recorded Kecuali kalau pada saat coaching klinik Kita baru ketemu kayak gini nih gitu kan Nah itu tapi kalau selebihnya mereka bisa Misalnya anaknya sudah tidur baru mereka belajar Atau anaknya udah Udah semua udah beres urusan rumah baru belajar Jadi itu juga buat ibu-ibu lebih enak belajarnya Oke Caranya kalau misalkan kayak mau join seperti itu Misalnya kayak saya nih baru Nah kayaknya tertarik itu harus kayak Iya tinggal pelajar digitalmami.com Nanti disana tinggal registrasi aja gitu Jadi gitu Jadi sebenarnya prosesnya gampang Karena saya juga ibu-ibu Yang kemudian proses belajar internet Belajar komputer Belajar semua itu Saya juga otodidak Jadi karena saya prosesnya otodidak Nanti ini ada hubungannya sama mimpi sih sebenarnya Nanti-nanti Jadi saya ngerasa kalau saya aja bisa Ibu-ibu lain pasti bisa Oke Tapi suami gak marah ya bu Dia depan internet mulu soalnya Enggak dong Pasangan Karena suami saya juga bapak rumah tangga Terus anak? Mami depan internet terus? Enggak kan gak depan internet terus Kan udah sistem Jadi semuanya sudah pre-recorded Jadi kalau ketemu yang langsung Itu hanya mungkin kalau coaching training kita sebulan dua kali Kalau itu kan digital mami Jangan lakinya digital daddy lagi Oke dan kita pindah ke Bunda Wuri Bunda Wuri Waduh penitipan anak Ada penitipan suami gak sih? Belum ada request ya? Ini ditip Baru pertama kali request nih Jangan kalau suami dititip Cin Suami masih bisa dimasukin dalam tas Kalau anak bolehlah dititip Sebulan boleh gak? Kalau kita mau pergi ke luar Jadi lama Oke Kenapa terpikirkan untuk Bikin penitipan anak gitu? Ya sebetulnya Inspirasinya Itu awalnya dari Saya sendiri menitipkan anak saya Yang satu orang putri Pada waktu itu Tiga tahun Kemudian Saya harus bekerja di luar rumah Sebagai Ya Tadinya wanita karir kali ya Tapi tidak Sekarang memilih lebih ke Deker aja gitu Jadi Pengalaman dari Menitipkan anak itu Kemudian saya prihatin juga Aduh repot juga Kasian juga anakku Pada saat harus mengantar Kemudian harus menyemput Ada suatu kerepotan Kemudian saya berpikir bahwa Rumah saya cukup lumayan luas Kemudian dari situ Kenapa kak Aku buat sendiri ya Teputlah saya memang Ya kaitannya dengan mimpi tadi Memang ini Suatu realitas dari mimpi saya juga Gitu Bahwa saya pengen punya sekolah Pengen selalu dekat dengan anak-anak Seperti itu Oke Ngomongin penitipan anak Terus yang handle Bunda Wuri sendiri Atau Dibantu dengan Orang-orang lain juga Oke Jadi saya punya asisten juga Yang membantu Tapi semua dari awal berdiri Sampai dengan berdiri Dan berjalan Memang saya terjun langsung Jadi dari mulai Pengurusan izin Kemudian Mencari Pernak-pernik mainan Kemudian mengenai Kurikulum Yang saya harus cari Ke Dinas pendidikan Seperti itu Saya sendiri lakukan Dan saya mempunyai asisten Saat ini membernya sudah ada 30-an anak Tapi yang aktif Setiap hari di titip itu 15-17 anak Jadi antara anak usia 6 bulan Sampai dengan 8 tahun Jadi Dan saya dibantu dengan 6 asisten Yang membantu Dan 2 orang yang kebersihan Seperti itu Oke Biasanya kan Kalau penitipan anak itu Dibuat Fasilitasnya Segala Mungkin bisa bikin Anak itu bisa menjadi betah Jadi nyaman Fasilitas apa yang disediakan Di penitipan anak Bunda Wuri sendiri Jadi Kegiatannya apa juga Kegiatannya Karena kami itu Di Dekar itu Ada izin resmi Dari Dinas pendidikan Dan masuk ke Kategori pendidikan Nonformel Jadi ada kurikulum juga Yang dari Dinas pendidikan Itu terlebih ke Motorik kasar Motorik halus Karena yang dititip Anaknya bervariasi usianya Dan kita memberikan Edukasinya itu Perkelompok usia Jadi Untuk anak betah Kita isi waktu itu Dengan edukasi Seperti pada saat Istirahat jam 9 Anak-anak itu Sudah selesai minum susu Sudah makan pagi Kita ajarin mewarnai Itu bagaimana Bukan hasil warnanya Yang bagus Tapi bagaimana Anak itu Memegang pensil Seperti itu Kemudian nanti Ada juga Kegiatan motorik kasar Seperti Naik tangga Oh anak ini Sudah bisa naik tangga Step by step Atau masih Kakinya Satu-satu-satu Seperti itu ya Jadi edukasinya Seperti itu Dan anak-anak Kita buat Sidak bosan Dengan macam-macam Gikatan Seperti menyanyi Menari-nari Kadang saya ikut Menari-nari juga Ada DJ-nya juga DJ-nya saya sendiri Berangkap Kalau ngomongin Soal penitipan anak Terus itu Suster juga ada Atau memang ini Pure yang memang Anaknya dititipin Plus bawain susu Oke Jadi ini untuk Ibu-ibu Yang memang sibuk Di luar rumah Ibu-ibu yang bekerja Jadi saya itu buka Dari setengah tujuh pagi Sampai jam lima Seperempat sore Ibu-ibu yang mau pergi Kerja Drop anak ke rumah Nanti pada saat pulang kerja Ambil Seperti itu Jadi Mereka hanya bawa Susu Pempas Dan baju Ada yang Penitipannya itu Bulanan Full day Sampai dengan Jumat Itu mereka Semuanya dari kami Termasuk makan Tidur Jadi anak datang Itu kita Tem suhu tubuhnya Kemudian Mandi jam berapa Semua ada recordnya Dan laporan itu Yang kita berikan Ke orang tua Pada saat menjemput Jadi orang tua Bisa melihat Bahwa anakku Di sini seharian Ngapain aja Oh baru datang Tadi jam 7 Suhu tubuhnya sekian Makan jam 8 Misalnya gitu kan Kemudian mandi Tadi setengah 8 Terus istirahat Jam berapa Makan puding Atau makan buah apa Seperti itu Itu semua ter record Oke Kita pindah lagi Kalau tadi kan Kita sudah membicarakan Kehebatan para bunda Gitu kan Yang saat ini Juga gak kalah hebat Balaupun jadi bunda ya bok Belum jadi bunda Tapi sudah Mempunyai Ngalah-ngalahin bunda sebenarnya Cinta banget Bang anak kecil Udah gila-gila Punya TK loh Kiwi Kids Kita ngobrol Kita ngobrol Ngobrol sama Syira Syira gimana Tentang Kiwi Kids ini Kiwi Kids ini Berdiri sebenarnya Setelah ya Saya awal Saya tuh lama sekolah Di luar Lalu pulang ke Indonesia itu Obsesi saya tuh Punya cinta-cinta Jadi penari Penari balet Jadi dari kecil Saya memang dididik Bukan dididik Saya memang suka Tarian balet Lalu pada saat pulang Ke Indonesia Saya nari-nari Sendiri di kamar Terus orang tua tuh Ngeliat Kamu kok Apa Kamu gila ya Iya Di sana Kok Apa yang sih kamar Cuma sekecil gini Kamu loncat-loncat Nggak jelas Tau orang tua Untung saya ini Nggak punya orang tua Seperti ini Mas Tony Ya udah Akhirnya Kamar kecil kan Nari balet kan Butuh space agak besar Ya udah pada saat Papa sekolahin kamu Jauh-jauh Nari-nari gitu Ya udah pada saat itu Dari situlah Mama Ngeliat sih Ada bakat Kenapa sih kamu Ada bakat gila Kenapa kamu nggak Tularkan yang ilmu Kamu sudah punya Ke orang lain gitu Padahal Cita-cita saya Sebenernya pengen jadi Penari balet profesionalnya Sendiri untuk saya pribadi Tapi orang tua bilang Bagilah ilmu Maka kamu akan dapat lebih Seperti itu Luar biasa Makanya dari situ Dia bilang Coba kamu Share ilmu kamu Yang sudah kamu ada Walaupun Menurut saya Level saya tuh Belum jadi sertifikasi guru Gitu kan Cuman Ya mulai dari sekarang Kalau nggak kapan Gitu kata orang tua saya Dan setelah saya termotivasi Ya buka Akhirnya di garasi Garasi rumah Kita buka Sebar flyer Untuk Balet Karena spesialisasi saya Itu di balet Itu sendiri gitu kan Balet Modern dance Dan tari daerah Kenapa ada tiga hal itu Karena dulu waktu saya Saya tinggal di Bekasi dulu Sedangkan itu Tahun 90-an itu Nggak ada tempat les di Bekasi ya Kalau mau balet Itu harus ke Kuningan Ke Menteng Kalau ke Tari daerah Harus ke Senen Terus modern dance Juga jarang sekali Ditemukan gitu Yang di Namanya dunia Bekasi Itu tuh jarang sekali Jadi Mau nggak mau Seorang anak kecil Itu harus bolak-balik Jakarta Ditempu dalam waktunya Dua jam Jadi pulang sekolah Ke Jakarta Balik lagi tuh Udah capek Makanya dari situ Saya mikir Kenapa nggak saya Bikin satu wadah Yang anak-anak tuh Bisa satu disitu Semuanya ada Semua kursus tuh Dia ada Makanya dari garasi kecil itu Saya sebar flyer Bikin hal-hal itu Makanya saya ajar sendiri Saya sebar flyer sendiri Saya door to door Sendiri juga Banyak lah yang tertarik Tapi karena space-nya kecil Akhirnya orang tua Menganjurkan Udah kamu beraniin Sewa ruko Akhirnya dari situ Berdirilah Sanggar Tari Stevis Namanya Oke luar biasa Dari Sanggar Tari Stevis Itulah Berjalan lagi tuh Berjalan Kenapa ada timbulnya Kiwi Kids Ya karena Waktu itu Banyak request Adain dong Ex-school di sekolah Di sekolah Gitu kan Dan kebetulan Orang tua saya memang Bergerak di bidang sekolah juga Gitu Jadi akhirnya dipikir Kenapa nggak kamu Bantuin orang tua juga Tapi dengan divisi yang berbeda Akhirnya saya ciptakan sendiri Namanya divisi Kiwi Kids itu Yang Bahasa Inggris sebenarnya Bilingual ya Pengantar Biasa pengantarnya Tuh kan nggak kalah Nggak kalah sama ibu-ibu Ketahuan kan Bu Kos Ya Antara Antara yang masih single Sama yang sudah Mempunyai buntut ya Tetap sama Ibu Kosnya hebat ini Iya Ibu Kosnya Cucok Kenapa kan ibu Kosnya hebat Hebat nih Anak Kosnya aja Keren-keren gini Ibu Kosnya paling keren Iya 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 Langsung muntah Jangan kemana-mana Yula First Karena kita masih Bakal balik lagi Dan nanti kita Bakal lebih dalam lagi Kupas mengenai Mimpi yang Pada akhirnya bisa Terealisasi Dan kita juga Mau bagi-bagi hadiah Tinggal mention kita aja Di At UFM 947 Nama kamu Dan juga Umur kamu Dan Udah berapa Anaknya Anaknya Cari anak Cari Loh Daripada Udah berapa suaminya Gak mungkin kan Jadi Anaknya udah berapa Dan umur berapa aja Atau mungkin bisa sharing juga Pengalaman mimpi mereka Di masa Boleh Seperti itu Ada Tiga hadiah Yang bakal kita bagikan Khusus buat You Lovers Semuanya Yang lagi dengerin UFM 94,7 Terima kasih